Alhamdulillah Di enam hari Puasa di bulan syawal itu Bagi yang belum mulai juga kita nanti ada Masih waktu terbentang Untuk bisa menekuni Sunnah Nabi ini yang datang setahun sekali Bansalma Ramadan Fumma'atbahu syittan min syawal Ya siapa yang menaikkan puasa Ramadan Fumma'atbahu dan mengikutinya Ya syittan min syawal dengan enam hari Puasa di bulan syawal Maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh Ya pahalanya Jadi ada yang ulama yang menghitung Kalau kita 30 hari kemarin puasa Dan setiap satu hari itu Dikalikan paling minimal 10 kebaikan Konsepsi Quran Surah ke-6 Al-An'am di ayat 160 Manja'abil khasadati falahu ashram thalihah Siapa yang mendatangkan Menunaikan satu kebaikan yang bernilai pahala Perbuatan yang punya nilai pahala disebut khasadah Ya falahu ashram thalihah Maka dia mendapatkan 10 kali lipat Jadi kalau kita 30 hari puasa Minimal kalikan 10 Dari nilai puasa kita bukan dari ibadah ya Yang sholat, yang zakat itu puasa Dengan ibadah yang detil lagi pahalanya Lebih banyak lagi Lalu kita ambil sehari 10 kali 30 Berarti 300 kan 30 hari kali 10 300 Terus tambah 60 Tambah 6 lagi 6 hari puasa bulan syawal kali 10 lagi Maka 60 jumlahnya 300 tambah 60 360 Maka benar kata Nabi Kalau orang tambahkan 6 hari Seakan-akan dia pahala puasa yang mendapatkan Sepanjang masa Setahun penuh Ya dahar itu setahun penuh Artinya 360 hari Seakan-akan 360 hari puasa Karena dia dapat 10 setiap harinya Maka kalau kita ambil hijriah 354 hari dalam setahun Atau 365 hari dalam tahun masehi Maka ambil tengah-tengahnya kurang lebih 360 Ada kemuliaan Di sini yang setahun sekali datang Semoga Allah berikan kelapangan pada kita Untuk memulainya Hari ini saya akan coba Melihat beberapa Pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang saya janjikan dulu Untuk setidaknya dijawab Dalam satu kelenggangan Kalau kita lagi baca kitab atau yang lain Ada waktu kita bisa jawab Bersama saya ada di Ahmad juga Eh Ahmad Assalamualaikum Sini Mau jawab pertanyaan Sampu ya Kasih salam Mau disitu dulu Ya Bunya jawab dulu ya Sebentar ya Baik Saya bukan dari akun IG dulu ya Teman-teman Ini ada di akun IG Waktu dulu saya sampaikan Di Corona Sona Solution Sesi tanya jawab Ini belum sempat kita jawab John Assalamualaikum Mas John juga ada disini Cuma Saya janji ingin disampaikan Cuma nanti ya Teman-teman ya Kapan-kapan kita bahas ya Baik Ini yang pertama Dari akun Irawan Dot Komade Pak Ustad Baik Saya ingin bertanya Berhubungan dengan doa Apa sebab doa tidak terkabul Dan bagaimana cara agar doa segera terkabul Serta bagaimana cara menenangkan fikiran dan hati yang sedang kacau Terima kasih Semoga Allah Berikan ketenangan kepada Anda Dan Memberikan jawaban dari doa Anda terbaik yang disampaikan Disini ada tiga persoalan ya Yang pertama Kenapa doa tidak terkabul Yang kedua Bagaimana doa cepat terkabul Dan yang ketiga Bagaimana cara menenangkan fikiran Ya Penyebab doa tidak terkabul Teman-teman sekalian Kita bisa lacak di salah satu hadith Nabi SAW Ketika beliau menerangkan tentang seorang lelaki Yang menempuh perjalanan panjang Ya saya bacakan hadithnya Kala kala rasulullah SAW Langsung ke intinya Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan Yang sangat panjang Sampai dia berdebu Artinya menempuh perjuangan yang luar biasa Sampai melewati berbagai medan Mengangkat tangannya ke langit Dia menyebut Dia tempuh tiga hal Satu Yaitu menempuh perjalanan Panjang untuk berdoa Sedangkan di salah satu keterangan Doa orang dalam perjalanan itu cepat dikabul Yang kedua Dia mengangkat tangannya ke langit Sedangkan mengangkat tangan Bagian dari hal yang memudahkan doa terjawab Ada hadith lain mengatakan Insya Allah itu Maha pemalu Maha mulia Dan akan merasa sangat malu Kalau tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya Ketika ditanya oleh seseorang Ya Rasulullah Apakah doa aku kurang lebih bahasa kita ya Terkabul dengan mengangkat tangannya Bermohon kepada Allah Maka Nabi balik bertanya Bagaimana jika ada seorang menengadahkan tangannya kepadamu Memohon sesuatu Apakah kau akan berikan Ya kata dia Aku malu kau mengasih Maka kata Nabi Komen Nabi pertama Inna Allah hajiyun karimun Sungguh Allah Lebih pemalu daripada engkau Lebih mulia daripada engkau Allah sang pencipta Dan sangat merasa Malu jika tidak Mengabulkan permohonan hamba Yang tengah menengadahkan tangan kepadanya Ini hadithnya sahih Ya kan Akhirnya yang ketiga Adalah menggunakan Al-Asma al-Husna Ini kaidah Yang ada di Quran Surah ke-17 Al-Israiyah 110 Sebut nama Allah Kalau anda punya persoalan Minta bermohon kepada Allah Sebut namanya Ata'ar-Rahman Atau juga Maka cari nama Allah Yang sesuai dengan kebutuhan kita Maka disebut dengan Al-Asma al-Husna Misalnya kita butuh rizki Sebut Allah Razak Dan kita butuh ilmu Allah Al-Alim Ya Allah Untuk kesabaran Allah Al-Sabar Atau misalnya secara umum Kita ingin minta dengan menyebut nama Allah Yang berjanji Membalikan kebutuhan kita Merawat kita Maka sebut namanya Rabb Rabb Makanya didiksi Al-Quran Seringkali ada narasi doa Menggunakan kata Rabb Rabbana atina fidunnya Hassana Rabbana Latu'akhidna Rabbana zolamna Itu menggunakan Rabb Karena Allah berjanji Dalam Al-Quran Saat kita masih dalam kandungan Usia 4 bulan Berkomitmen Dan memohon kepada Allah Allah mengatakan dengan kalimat Rabb Ingin memenuhi kebutuhan kita Sepanjang kita pun komitmen Untuk mengesahkan Mentauhidkan Allah Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 Wa'idha khadarabbuka min bani Adama min zuhurihim Dhuriyatahum Wa ashahadahum A'na anfusim Alastu Birabbikum Ya Sebelum kita menjawab Kau lu banah Syahidna Ya Kita mengatakan Kami bersyahadati Allah Allah menjanjikan dengan Rabb Makanya sering kita mengatakan Ya Rabb Dan orang ini melakukan ketiganya Perjalanan jauh Kemudian Mengangkat tangan Ketiga menyebut Al-Asma Al-Husna Seharusnya doa dia Tiga kali lebih cepat dikabulkan Dari orang biasa Tapi apa yang terjadi Kata Nabi Bagaimana doanya bisa dijawab Ya Ternyata penyebabnya adalah Nah ini yang paling luar biasa Dia melakukan tiga hal Yang mempercepat terkabulnya doa Tapi saat yang bersamaan Kata Nabi tidak berfungsi apa-apa Ya Karena ada persoalan Apa persoalannya Makanannya haram Masyrabu haram Ya kan Minumannya haram Malbasu haram Pakainya haram Magudhiyah biharam Dan perangkat hidupnya haram Ya ternyata yang haram-haram itu Bisa menyekat Hadirnya sesuatu Yang harusnya Allah berikan kepada kita Ya saya beri contoh gini misalnya Ya kita kalau ada Gelas ya Gelas ya kan Gelas itu kan ada Atasnya ada tutupnya kan Kalau ditutup Kalau enggak kan semua masuk kan Ya tapi kalau kita tutup Maka tersekat tuh Apapun yang mau masuk sulit Kalau ringan Tembus Tapi kalau keras Ya balik lagi mental Ya seperti itulah cawan hati kita Kalau kita bermohon dengan kebeningan Air Bening masuk Susu masuk Kopi masuk Yang enak-enak masuk semua Tapi ketika dia ditutup Itu dengan maksiat Tutup dengan maksiat Menutup Kata Nabi di hadis muslim Naktah saudak Mulai menutup Ya kalau masih ringan Masih ada tembus sedikit-dikit Tapi kalau sudah berat Mantul lagi Nah maksiat ini Perbuatan dosa ini Itu yang menghambat kebaikan Itu masuk dalam diri kita Sedangkan Allah itu Allah itu maha baik Tidak menerima Kecuali dari yang baik-baik Dan tidak sampai kepada kita pun Anugerah Allah Karena Allah maha baik Gak akan menyatu dengan yang kotor Ya jadi harus kita bersihkan dulu Harus dihilangkan dulu yang kotor-kotornya ini Ya karena itu maksiat Harta haram Makanan haram dan sebagainya Itu tidak sangat sulit Untuk mendatangkan jawaban dari doa Termasuk juga hidayah Hidayah itu Allah berikan Cuma mental kadang-kadang Ini yang menyebabkan telinga Dengan adhan gak peka Lihat orang sholat Gak ada getaran Itu kan yang tembus ke dalam jiwanya Disampaikan ceramah kebaikan Malah anti Ya malah menyoal Atau kadang-kadang mencela Dan sebagainya Nah ini menunjukkan Ada sesuatu yang salah Dalam perilaku hidupnya Maka apa yang harus dilakukan Supaya doanya kemudian cepat terjawab Yang pertama Dia setobat dulu Ya tobat dulu Tobat kembali pada jalan yang benar Tinggalkan yang haramnya Tinggalkan yang haramnya Tinggalkan perbuatan buruknya Haram itu bisa karena perilaku anggota tubuh Misalnya mata menetap yang salah Telinga dengar maksia Tulisan bicara pada yang kotor Atau masuk lewat perut Ya dari mulut lewat ke perut Ya dari makanan haram tadi Ya minuman haram Perangkat hidup Haram itu tinggalkan Ya begitu kita tinggalkan Allah pertama memberikan Ketenangan dalam jiwa kita Nah ketenangannya begitu ada Hadir dalam jiwa kita Nanti baru kita bermohon Allah kabulkan Ya kadang-kadang kita diminta Untuk beribadah dulu Untuk menutup dosa-dosa kita sebelumnya Seakan ingin mengatakan Gampang Doa dikabulkan itu gampang Tapi kalaupun dikabul Sementara kamu masih banyak dosa Bagaimana menutupnya Maka kita kadang-kadang Dipacu untuk meningkatkan ibadah Ya orang itu berhijrah kan Gak langsung doa dikabul Tiba kemudian Malah yang terjadi dua hal Ya satu dilatih untuk ibadah dulu Rajin dulu tahajudnya Rajin puasanya dulu Terus tiba-tiba ada yang hilang Ya ke masjid mau tobat pulang Hilang sendal Ya boleh jadi Ya di sendal itu mungkin ada Sebagian dulu yang kotor Bukan di sendalnya Mungkin di harta yang lainnya Ya karena kamu sekarang sudah baik Yang haramnya Allah tinggalkan Nah persepsinya bisa jadi begitu Ya supaya diganti Dan tinggalkan yang lebih baik lagi Dari harta yang lebih baik Kalau kita sudah menyadari Konsepsi ini Dan kita akan tenang Ya dalam menyikapi ini semua Sudah mulai meningkat ibadah Ada halawatul iman Enak rasanya meningkat ibadah Sudah baik Ini tandanya tobat diterima Jadi yang jelek-jelek tadi Ditinggalkan Maksiat sudah gak Mau dilakukan lagi Dari mata sampai dengan Ujung kaki Ujung kepala sampai ujung kaki Kita tinggalkan Nikmat ibadah Ini tanda Kemudian tobat diterima Kalau sudah begitu Maka lakukan beberapa cara Yang langsung diisyaratkan Dalam Al-Quran Untuk mempercepat terkabunnya doa Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah Saat Ramadhan Kemarin saya sampaikan Ayat 186 Muhammad S.A.W. jika ada hambaku Bertanya padamu Mencari-cari aku Hamba di sini ada dua kemungkinan Bisa hamba yang dimaksudkan Hamba yang salih Seperti Allah firmankan Di surah Al-Furqan itu Itu hamba yang salih Wajar dia mencari Allah Mendekat untuk meningkatkan ibadah Yang kedua hamba yang salah Yang di surah Az-Zumar itu Surah 39 Ayat 53 Katakan Muhammad S.A.W. pada hamba-hambaku Yang banyak berbuat salah dalam hidupnya Dia jangan putus asa dari rahmatku Sepanjang dia mau kembali kepada aku Aku terima dia Allah akan ampuni dosa-dosanya Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa dia Sepanjang dia mau bertobat kepada Allah Ya maka apa yang harus dilakukan Dua hamba ini Ketika mencari Allah Yang satu meningkatkan nama salih Yang kedua Tobat dari salah Ya begitu dia bertobat Selesai itu tadi Maka apa yang harus dia kerjakan Kata Allah Langsung dijawab Sebelum bertanya Uji budak watadda'i Pasti mau minta Pasti mau doa Yang soleh minta surga Yang salah minta penerimaan tobat Minta rahmat Minta kebaikan Minta rizki Minta macam-macam Kata Allah Uji budak watadda'i Aku pasti akan jawab Semua doa-doa hambaku Baik sekarang Nanti Ataupun saat dia kembali kepada aku Kalau belum itu Layak untuk dia dapatkan di dunia Allah akan berikan di akhirat Allah mengabulkan Apa yang dibutuhkan Bukan apa yang diinginkan Kadang bukan kebutuhan kita sekarang Kadang nanti Apa yang kita harapkan Itu Allah berikan Sesuai dengan aspek Yang bisa Meraih masalah untuk kehidupan kita Maka Kalau ingin cepat dikabulkan Ya Maka cepat Responsuranku Kata Allah Ya kita menuntut Hak Dari Allah Tapi hak Allah Kita selesaikan Maka kalau kita pengen cepat dikabulkan Cepat pula respon Surat Allah Secepat kita merespon Secepat itu pula Allah memberikan jawaban kepada kita Karena itu Allah uji Dalam sehari Diseru kita oleh Allah Lewat suara mu'adzin Sholat misalnya Ya coba di respon gak Nah sekarang biasakan Duhur Respon asar Respon maghrib Respon isya Subuh bahkan Kalau bisa lebih cepat merespon Subuh 4.35 Anda siap-siap dari jam 4 Misalnya kan Nah itu ketika Anda menyiapkan Lebih dari semestinya Dituntut setengah 5 Tapi jam 4 siap-siap Maka Allah pun akan berkenan Mengabulkan lebih cepat Dari apa yang Anda bayangkan Jadi kalau ingin cepat doa dikabulkan Latihan meningkatkan amal soleh Itu kuncinya Ya amal soleh itu Kalau ditingkatkan Takwa namanya Takwa Takwa itu latihan untuk Meningkatkan amal soleh Sehingga ada hasil Kedekatan dengan Allah Makanya turunan takwa itu Amal soleh Nanti kalau takwanya meningkat Termasuk saat puasa kemarin Kan ujungnya takwa Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladina Min al-qablikum La'alikum Takwa kan Kalau takwa sudah meningkat Apa yang terjadi Konsepnya di Quran Surah 65 Di akhir ayat kedua Sampai ketiga Siapa yang bisa meningkatkan Takwanya Allah berikan jalan ke luar Solusi Dari setiap persoalan Yang dia hadapi Bahkan terkait rizki Didatangkan dari sisi Yang tidak dia duga Sampai nanti Kalau masuk ke ayat keempat Selanjutnya Kalau dia bisa meningkatkan lagi Maka semua sisa aktivitasnya Dimudahkan oleh Allah Mudah Mudah Tapi harus yakin Kembali ke Al-Baqarah 186 Harus dilakukan dengan iman Jadi ada orang Bekerja kebaikan Tidak dengan iman Ada yang dengan iman Yang dengan iman itu Lakukan karena Allah Semua niat lillah Karena Allah perintahkan Karena Allah perintahkan Jangan cuma mengejar target dunia Saya bangun relasi Berapa baik pada dia Supaya punya akses ke sini Punya Kedudukan bisa terangkat Motifnya hanya Cari perhatian Manusia Kalau itu Yang tidak ada bedanya Dengan yang tidak beriman Banyak yang belum beriman pun Yang belum beriman Banyak begitu Istilah manusia cari muka Walaupun mukanya sudah kelihatan Cari perhatian dan sebagainya Karena Allah Itu ihsan namanya Di hadis muslim Berhadis ke-8 Maka kembali ke Quran surah ke-2 Ayat 186 Nanti Kalau mereka sudah menyadari itu semua Sudah merasakan kenimatan Mereka akan mendapatkan kenyamanan Dan petunjuk dari Allah Baru bisa membedakan Oh ini nih imatnya ibadah Ini banyak doa dikabulkan Jadi satu taubat dulu Yang keluar tingkatkan Amal saleh Terus lakukan dengan yakin Iman kepada Allah Dan dia nanti perubahan Apa yang terjadi Dan yang terakhir Bagaimana Menenangkan fikiran Dan hati yang sedang kacau Baik Saya ambil ke sisinya dulu ya Ke sisi ketenangannya dulu Quran surah 13 Ayat 28 Gak ada cara lain Menenangkan jiwa Kecuali dengan zikir Kata Allah Ketahuilah Yakinkan pada dirimu Dengan meningkatkan zikir Kepada Allah Itu akan berdampak Pada ketenangan hati Zikir itu segala aktivitas Yang mengingatkan kita Dengan Allah Ya Karena itu doa Itu disebut zikir Quran surah ke-7 Ayat 205 Ayat 205 Ayu kamu berdoa Kalau punya masalah Sebut nama Allah Tapi segenap jiwamu Jangan cuma dilisan Segenap jiwamu Dengan khusyuh Dengan penuh harap Makanya saat berdoa Kita cenderung tenang Walaupun solusi Belum datang pada saat itu Tapi ketenangan ada Karena tertumpah Kenapa yang dirasakan Ya keluar dari Keadaan jiwa kita Maka tetap minta Sepenuh jiwa Supaya merasa lebih nyaman Ya Kedua baca Quran Terfikir Quran surah 15 Ayat 9 Kami telah turunkan Al-Quran sebagai fikir Jadi kalau sedang tidak tenang Ya alih-alih Melakukan hal yang Tidak positif Apalagi bikin status Yang gak jelas Bebaik wudu Buka mushaf Ada kiblat Itu ada ketenangan Kemudian Kalimat tayyibah Sebut misalnya Subhanallah Alhamdulillah Zikir Allahu Akbar Astagfirullah Istighfar Istighfar Rabbana Yaitu Akhidna Innasina Waktu'ana Rabbana Zolam Anfusana Rabbana Misalnya Apa saja yang kita bisa Sampaikan Mohon kepada Allah Dengan zikir-zikir terbaik Atau Subhanallah Alhamdulillah Istighfar Astagfirullah Itu termasuk zikir Quran surah keempat Ayat 103 Faizha qadaitumus Salat Fadzkurullah Jika anda telah tuntas Mengerjakan zikir Berfikirlah kepada Allah Kita ucapkan Subhanallah Alhamdulillah Itu memberikan ketenangan Pada jiwa Boleh saat gelisah pun Kita sampaikan itu Dan puncaknya zikir Karena zikir-zikir Istighfar ada dalam zikir Subhanallah Ada di zikir-zikir Alhamdulillah Ada di zikir-zikir Allahu Akbar Ada di zikir-zikir Ngaji ada di zikir-zikir Doa ada di zikir-zikir Yang semua tadi ada di zikir-zikir Makanya ketika anda menunaikan zolat Itu bagian dari zikir Koran surah ke 20 ayat 14 Innani anallahu la ilaha illa ana Fa'budni Fa'budni Wa'akimus salat Alhamdulillah Saya Allah Tidak ada Tuhan Selain saya Kata Allah Ya maka buktikan Engkau menuhankan aku Dengan menyembahku Caranya tunaikan zikir-zikir Kepada aku Jadi ambil wudhu Kemudian setelah itu Kita salat Kalau bisa ke masjid Salat Dua rakyat Tahjatul masjid Atau misalnya salat wudhu Sesuai misalnya waktunya Bisa ke duha Atau yang lain tunaikan Dan penuh harap kepada Allah Itu cara terbaik Untuk menenangkan jiwa Jadi tiga ini kita simpulkan Setelah taubat kepada Allah Tingkatkan amal soleh Dan perbanyak dikir Dengan menunaikan amal soleh tadi Semoga dengan itu Insya Allah Terlengkapi Dan diberikan kemuliaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kurang lebih demikian Akun irawan Dot Komade ya Satu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dari akun Murlasnita Saya mau tanya Obat herbal Rempah PH7 Dimana bisa Membelinya Buat ibu saya Yang sedang sakit Masa pemulihan Dari covid Izin disampaikan Rempah PH7 Gak dijual Tapi dibagikan Secara gratis Sekali lagi ya Tidak dijual Tapi dibagikan Secara Gratis Ya kamera Gak usah ngikutin saya Saya mau nunjukkan aja Ya Alhamdulillah Bersamaan dengan Ardan Mudah-mudahan berkah Nah ini teman-teman Ini dia Rempah PH7 Ya Dan ada tulisan Tidak Diperjualbelikan Khusus untuk lingkungan internal Internal itu maksudnya Yang pengen Ya bukan lingkungan kita Enggak Yang pengen Nyampaikan Ya Nah jadi tinggal teman-teman Ngajukan saja Kemana ngajukannya Sambil Ardan saya jawab ya Teman-teman nanti kita berhenti Di setiap pertanyaan ini Karena tanggung Di sebelah Nah ini Ada namanya Ustadz Fadil Yang bertanggung jawab Baik terkait dengan PH7 Nah ini dia nomornya Saya sampaikan ya Teman-teman bisa save Nomornya Bismillah 0812 0812 1091 2570 0812 1091 2570 Ya Namanya Ustadz Fadil Beliau Koordinator Ya Untuk PH47 Bisa juga minta lewat Web Quantum Akhir Ya Sampaikan disitu Permohonan Nanti dicek Ke beliau Tapi cuma nerima WA Ini ya Message ya Gak nerima telpon Ya Gak nerima telpon Cuma WA message Kalau telpon nanti dia Pari terus Karena banyak nanti Nanti ketika Anda Kirim pesan Automatically Langsung Tersambung jawaban Bagaimana Perangkat yang harus kita lakukan Biasanya nanti Anda Ditanya daerah mana Masukkan data Lalu kirim Mongkos kirim aja Mongkos kirimnya berapa Kesitu Ya Dari mongkos kirim ini Nanti kemudian dipaketkan Ini sampai ke kita Assalamualaikum Mas Ahmad Muhammad sudah datang Sini Kita dadah dulu Eh Assalamualaikum Sini Bu ya Iya Bu ya Mau disitu dulu Baik Kalau begitu kita akhiri dulu Teman-teman sekalian Ahmad sudah ada disini John juga ada di belakang Tapi Johnny Nanti lain waktu Saya perkenalkan Masih sibuk Assalamualaikum John Assalamualaikum Kasih suaranya dong Assalamualaikum 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 Nanti kita sambungkan Teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum